Pemerintah BPJS Kesehatan menghentikan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Indonesia. Penghentian kerjasama ini memberatkan pasien yang mengandalkan kartu jaminan kesehatan untuk berobat. Sejak 1 Januari 2019, sejumlah rumah sakit di Indonesia menghentikan pelayanan untuk pasien yang menggunakan badan penyelenggaran jaminan sosial BPJS Kesehatan. Penghentian pelayanan ini membuat masyarakat khawatir karena iuran BPJS Kesehatan terus berjalan, tetapi pelayanan kesehatan tidak disediakan di sejumlah rumah sakit. Penghentian sementara pelayanan pasien BPJS ini terkait pemutusan kontrak dan sertifikasi akreditasi di beberapa rumah sakit. Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan rekomendasi pada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak dengan sejumlah rumah sakit. Dalam surat Menkes, terdapat 169 rumah sakit untuk diberpanjang kontraknya dengan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Rumah Sakit Karya Medika II, Tambun, Bekasi, Jawa Barat memutuskan kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2019 lalu. Hal ini membuat pasien yang dirawat dengan menggunakan BPJS kecewa dan kebingungan. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat merasa keberatan. Masyarakat beratnya, khawatirnya ketika keuangan lagi minim, pas-pasan, gak bisa memakai BPJS, ya kita khawatirnya, istilahnya, ini keluarga yang lagi sakit membutuhkan penanganan rumah sakit. Yang saya khawatir itu, jadi terlambat penanganannya. Pihak rumah sakit pun belum bisa memberikan alasan adanya pemutusan kerjasama dengan BPJS. Tidak hanya di Bekasi, tiga rumah sakit dan satu klinik di kota Jambi, di antaranya rumah sakit Royal Primo, rumah sakit Mayang Medical Center, rumah sakit umum Kambang, dan klinik Mata Kambang juga tidak melayani pasien BPJS. Hal ini dilakukan karena adanya pengakhiran kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi. Penghantian kontrak kerjasama karena adanya beberapa hal yang harus dievaluasi baik dari BPJS ataupun pihak rumah sakit. Adanya surat rekomendasi Kemenkes itu seharusnya memberi solusi, dan pasien rumah sakit dapat kembali menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit tanpa harus menunggu hingga 1 Februari mendatang. Tim Dibutan Anjus melaporkan.